Welcome to School Fans, welcome back to Timeout Game yang waris besok ini Karena mereka akan ketemu Clippers gue Besok ini, I'm so excited to watch that game Kira-kira waris bisa gak nih ngalahin Clippers gue Nanti gue akan kasih prediksi gue Di kelas hari ini And of course kita juga harus memencenang Milwaukee Bucks The best team in the NBA sekarang ini Dia menjadi tim pertama Yang berhasil lolos ke NBA Playoff Dan mereka juga ngalahin nih hari ini Phoenix Suns Yang sama dari fansnya Phoenix Suns sekarang ini Dan kita juga gak boleh ketinggalan Kita harus memencenang Lost Angels Lakers Wah, Timeout apa artinya kalau tidak ada Lakers guys Lakers hari ini pick up a very big win Atas New Orleans Pelicans Ini, wuh, mereka makin deket dengan seat number seat Eh, number seat lagi, number 6 So, itu adalah beberapa topik yang akan kita bahas di kelas Timeout hari ini Dan seperti biasa guys, sebelum kita masuk kelas Pastikan kalian kasih like guys Kasih like, tekan dulu tombol like-nya Karena like itu gratis Dan juga bagi yang belum subscribe Please subscribe to my channel Kita mau mencoba menuju ke 150 ribu subscriber Amin, semoga bisa sih di akhir tahun ini So, kalau gitu Let's start the class today Dan langsung ya Baru mulai Udah haus kita ini ya Seger banget Gue kaget banget Baru saat ada kembang api Tiba-tiba meledak di depan rumah But, baru mulai Kita langsung minum Dan of course pemain Lakers Pada makan apa itu di New Orleans Gila tadi mau pertama Nembak apapun masuk guys Offensive Unstoppable banget Dan mereka Menang 123-108 Atas New Orleans Pelicans Ini kemenangan yang penting banget Karena Lakers sekarang ini Memiliki lead Untuk head-to-headnya mereka Dengan New Orleans Pelicans Dan Mereka sekarang juga sudah balik lagi Ke posisi ke-10 Three-way tie Dengan Dallas Mavericks Dan juga Oh, Casey Thunder Oh, Casey Thunder juga gila ya Mereka hari ini Ngalain si Brooklyn Nets Mereka comeback Menang 121-107 Dan mereka kayaknya Pengen masuk playoff ya Kayaknya Mereka kayaknya Nggak mau tanking tahun ini Shy was insane Hari ini 35 poin He's a superstar Easily Datang ke Jakarta Nanti semoga amin Of course Just Giri Juga with another triple-double 15 poin 13 rebound Dan juga 10 asis Menurut gue New Orleans Pelicans Ini agak ngeri sih Dan patut diperhitungkan Untuk perebutan Play-in tournament Nanti ini But Back to the Lakers Anthony Davis Sama Malik Bisley Hari ini sih Beneran OP Walsh di babak pertama 80 20 poin 8 rebound Bounce back From a bad game Kemayi ini Sedangkan Malik Bisley 21 poin Dan 7 kali 3 poin Hanya di babak pertama Saja Gila Hanya Glenn Rice Dan juga Kobe Bryant Kalau nggak salah yang pernah Mencetak at least 7 kali 3 poin Di babak pertama Untuk franchise-nya Lakers Asik banget sih Ngeliatin Lakers Offensinya Apalagi juga LeBron Ikutan selebrasi Setelah tadi di Low 3 poin Ya salah Eyes in the vein Celebration LeBron pasti happy about Ngeliat squad-nya Seperti ini sekarang Apalagi nanti Dia udah pasang foto Pasang foto Loading kali ya Pasang foto Persiapan lah Untuk NBA Play-off Nanti Seperti biasa Kayaknya LeBron Seperti biasa Seperti biasa Seperti biasa LeBron pasti happy Apalagi Harian dia Nanti ada spacing Ada shooter Yang dia bisa Oper Ngeri juga sih Lakers Nanti kalau udah sehat Menurut gue Dan ayo Jujur Lakers fans Tadi pada ngeri gak Pas dari kuartal ketiga Ke kuartal keempat Karena Lakers sempet Unggul 40 poin Lalu Pelican Sepet pelan-pelan Ngejar Gue nggak tau tadi Paling sedikit Berapa bedanya Kalau halnya 16 atau 18 Tadi Tapi Pemain Lakers Juga menurut gue Agak complacent sih Mereka juga hati-hati Mereka juga gak mau cedera Apalagi udah Punya lead Yang cukup nyaman Banget dengan 40 poin Tadi itu Jadi itu kenapa Menurut gue Mereka agak santai Sedikit tadi Mainnya Tapi AD Lawan mantan timnya 35 poin 17 rebounds Dia kemarin Sempat menyalahkan dirinya Dia saat Lakers itu kalah Dari Knicks Memang udah 2 game terakhir Ini agak quiet AD Tapi hari ini Dia berhasil Bounce back With a big 35 points Dan Tapi sayangnya Besok langsung di shut down Dulu sama Lakers Tadi baru gue baca Kabarnya bahwa AD besok gak akan bermain Melonjur Rockets Karena memang Ini adalah anjuran Dari tim dokternya Lakers Tapi AD bilang Sama Devernham Juga udah ngulain statement Bahwa AD itu Tidak ada sakit Sama sekali Di kakinya Malik Bisley After a big First half Babak 2 nya Sedikit quiet Hanya 24 poin aja Dia tadi selesainya Dan D-Low Juga tadi Nambahin 17 poin Menurut gue Offense Lakers Itu lebih asik Lebih asik Kalau ada D-Low D-Low bener Yang bisa ngatur Flow offensive Lakers Dan menurut gue D-Low jago Dan juga cocok banget Dengan Lakers So Big big win For the Lakers Dan semoga Lakers fans Besok kalian akan menang lagi Lawan Houston Rockets Karena Houston Rockets lagi mainnya Lumayan bagus juga Malah kan Abis kalian Bosen Celtics Gila sih Abis si Jalen Burn 40 plus poin Mereka masih bisa menang Hebat juga sih Houston Rockets Ini tim-tim DBL Lagi pada jago Houston sama Santo News Saat ini Spurs juga ngalahin magic Tapi sekarang kita pindah ke Devin Booker Devin Booker ini Gak pernah belajar Asli Masih doyan Trash talking orang Kemarin Baru aja dibantai McLeigh Thompson Tapi hari ini Masih berani Memberikan kata-kata Mutiara Untuk Jay Crowder Tadi emang Abis di akhir kuater ketiga itu Emang tadi si Devin Booker Put some move On Jay Crowder His former teammate And of course Hit that super tough shot Over him That was Great defense But just Better offense From Devin Booker And then Ya ada friendly exchange Devin Booker bacot dikit Trash talk dikit Ke mantan temen Tapi pas gue liat itu Wah ini nih Ini nih Kok ada begini nih Kayaknya akan kalah Phoenix Suns Dan ternyata Beneran dong Di Di akhir kuater keempat Devin Booker Did not do anything at all Mungkin atau mungkin Lagi pas lagi kasih tau Crowder lagi ngomong-ngomong Crowder Mungkin kasih tau Kayaknya Eh kita punya Caddy Lu sayang banget Pindah Kok gak mungkin kasih tau Oh ya nanti gue di kuater keempat Akan choke Seperti biasa Gak akan ngepoin Salah satunya Tapi yang pasti Tadi akhirnya Phoenix Suns Kalah Dari Milwaukee Bucks Mereka masih belum menemukan Tutorial Untuk mengalahkan Milwaukee Bucks Sekarang ini Bener-bener Di own mouth Sejak dari NBA Finals Selalu Bahwa Phoenix Suns belum bisa ngalahin Milwaukee Bucks Jadi hari ini Milwaukee Bucks Meraih kemenangan kelima puluhnya mereka Mereka Cleanse a playoff spot Setelah menang 116 104 Bucks Menjadi tim pertama Seperti gue bilang Yang masuk ke playoff Sekarang ini Dan menurut gue Menurut gue Mereka adalah The best team in the NBA Dan Frontrunner Untuk NBA Championship Ataupun Frontrunner Untuk jadi juara NBA tahun Ini Yanis hari ini Of course Dominant banget 24 kali free throw Guys Gak ada pemain Suns Yang bisa stop dia Tadi ya Sampai Tori Creek Patah giginya Guys Mau nyoba stop si Yanis Yanis hari ini 46 poin 11 ribon Easy game Untuk Yanis Yanis pelan-pelan Juga udah mulai Kayak MVP lagi Kemarin Habis 46 poin Lawan Sacramento Kings This is A big win Back to back Lawan top team In the Western Conference Untuk si Milwaukee Bucks Of course Brooke Lopez Juga 21 poin Dan juga 10 ribon Ini gue kenapa Ngomong dari tadi Salam mulu ya Semoga abis ini Lancar ngomongnya Guys ya Brooke Lopez With a double-double 21 poin Dan juga 10 ribon Epic Bang sih Tadi menurut gue Ending dari game ini Karena Jay Crowder At trial 3 poin Tadi Disisa 1 menit 26 detik Dia Lawan mantan timnya Dan juga di Home court Mantan timnya Jadi Itu bener Epic banget sih Menurut gue Tapi emang Bucks ini deep banget sih Lo bisa lihat juga Joe Ingles Lalu juga Jevon Carter Tadi ada 2 orang itu Yang embak 3 poin Penting juga Di kuartal keempat Mereka just played Really well Down the stress Menurut gue Parah-parah Roleplayers Si Milwaukee Bucks Bahal tadi Setelah sempet unggul 92-89 Di kuartal keempat Awal Campaign Jock Longdale They were Balling today For the Suns Tapi Pas Dian Deyatan Dan juga Tenggol Dian Deyatan Amin Chris Paul Masuk Itu offensinya Suns langsung Sayur In the last 7 minutes Di 7 menit terakhir Itu Suns hanya 8 poin Aja guys Dan Si Petrice Yang bikin rusak Offensinya Phoenix Suns Menurut gue sih Gue gak tau Kenapa Gue ngerasa Dia hilang Confident aja That mid-range shot Udah gak disitu lagi Untuk si Petrice Sekarang ini I don't know What happened with him But hopefully He will find it really soon Apalagi dia masih Ke bawa playoff Tapi memang Masalah offense ini Mungkin nanti akan Terselesaikan Saat Kevin Durant Sudah kembali lagi Drew Holiday Hari ini Mengingatkan Devin Booker Kalau dia masih adalah Ayahnya Devin Booker Karena tadi Gila Defensenya dia Oh my god In the last line What 4 minutes 5 minutes Incredible banget Jage si Devin Booker Dibuk masih gak bisa solve Tentang Drew Holiday He was scoreless Dan juga Asemnya Swag-nya lagi Buat dia adalah Dia kena chase down block Juga tadi Sama Yanis Atetokumpo So yeah Lama juga sih Tadi Tukung Hala Sekitar 3 atau 4 menit Sengaja nyetak point Sama sekali Di akhir quarter keempat Dan ini Merupakan kekalan Ketiganya mereka Secara beruntun And of course Sekarang kita pindah ke Steph Curry Happy birthday Untuk the best shooter ever 4 time champion 2 time MVP Kemana ini baru aja Ulang tahun Dengan umur 35 tahun Main waktu ulang Phoenix Sepatunya dia keren banget sih Special edition Untuk ulang tahunnya dia Semoga dia bisa Stay healthy sih That is First and foremost Menurut gue Semoga juga bisa Main 5 tahun lagi Karena NBA itu Gak kebayang sih Kalo gak ada Steph Curry sih Kalo gak ada Steph Curry Gue akan sedih banget sih Karena Steph Curry ini Adalah salah satu Pemain yang paling Influential Dalam generasi kita Sekarang ini Dia yang merubah Permainan basket Karena dia Anak-anak SMA SMP semua Nembak 3 poinnya 3 langkah 4 langkah 5 langkah mungkin Dari 3 point line Jadi Dia adalah salah satu Pemain sih Yang paling penting banget Di generasi sekarang ini Dan semoga Besok ada Ulta nya semoga manis Semoga manis lawan Clippers gue Tapi Daph Nation Besok nervous gak Lawan Clippers gue Di Crypto.com Arena Gue tadi udah ngepost Di instastory gue Gila Banyak sih DM balesin itu sih Bilang Ntar kok Rocky Akan nge-jinx Clippers Clippers gue lagi jago Guys Ntar kita bahas Tapi apa sih Goal State Warriors Kemain nih Mengalahkan Phoenix Sun 123-112 Clay Gak bisa miss Sama sekali Kemain dibawa pertama Kayaknya Apalagi Dia sempet nyatak 33 poin Dan 8 kali 3 poin In the first half Total diselesai dengan 38 poin kemarin ini Clay kayaknya Personal banget ya D-Book ya Betul-betul man Clay was smoking D-Book kemarin ini Kayaknya abis setiap poin Juga kayak Say something Ke Devin Booker Dan juga mungkin Josh Okogi Dan juga beberapa Pemain Suns lainnya Jadi Gue penasaran sih Clay kenapa serius banget Dan juga Kayaknya dendam banget Tama Phoenix Suns Gue lupa Mungkin ada Insiden kali sebelumnya Tapi gue kayak Mungkin ingat ada Insiden sih Kayak antara Clay dan juga D-Book atau Phoenix Suns Tapi gue lupa apa Kalau ada yang Bisa ingetin gue Bisa tulis di comment section Di bawah Tapi di first quarter Main fancy words Pasti happy banget Vintage Splash bird type of shit Yesterday Steph sama Clay Langsung 30 poin Combine Lalu juga 7 kali 3 poin Mereka berdua And of course Steph seneng banget Mereka pas nembak 3 poin Di depannya Adik iparnya dia Man He was pumped up After that Gila Damon Lee Gateng 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 Damon Lee Dulu Mister Beban Itu di Warriors Kemain Kena Atri Depan Mukanya Sama kakak Ipar But Dark Nation Sempet dibikin Tegang Dikit Di quarter Ketiga Konghalla Phoenix Sempet Cuma beda 3 poin Sempet ngejar Ketinggalannya Mereka Tapi Guess who showed up Guys Guess who showed up Kita kan Nyangka bahwa Jordan Poole Step up Mainin di saat Yang penting banget Dimana yang mematikan Momentumnya Phoenix Adalah dia sih Dengan layupnya Dia tangan kiri Konghalla depannya Ethan Lalu dia ada 3 poin Juga kemain ini Dan setelah itu Lumayan tuh Offense Si Wors Lebih lancar Dan juga Mereka main Defense nya Lebih bagus lagi Setelah itu Poole Mungkin kemain Ini adalah His best Offensive game In a while Gila sih Poole itu 20 poin Dan juga 6 asis Gue suka banget Kalo Poole Mainnya kayak Gak maksain apa-apa Bener-bener Kayak ngikutin Flow offense Wors aja Dan Menurut gue Dia kayak gitu Mainnya kemarin Ini Jordan Poole Di kuater keempat Juga oke sih Ada beberapa Poin penting juga Semoga guys Steve Kerr Udah settle sih Dengan rotasinya Dia Karena Pemain yang Wors Juga menurut gue Kayak Jordan Poole Gitu Kalo rotasinya Dirubah-rubah Dia kayaknya Mungkin perannya Juga bingung Dan juga Kurang nyaman Tapi semoga aja Setelah ini Seperti gue bilang kan Starting five-nya Harus gitu Sekarang ini sih Harus Steph Clay Dante Draymond Dan juga Kevin Looney Those are the best Those are the best five-seed Sekarang ini Dan of course Semoga gak diganti-ganti lagi Agar pemainnya Warriors Akan nyaman nantinya And Jermichael Green Playing really well too Menurut gue Keliatan juga Makin nyaman juga Bersama Warriors Tough banget sih Tough banget Ini pemain yang kasih Warriors toughness Dan juga effortnya itu Untuk Warriors Luar biasa banget And like I said He has been playing Really well In this last few games Tapi emang Warriors Memang masih jago banget sih Kalo di Chase Center sih Back to back Big win Melawan Milwaukee Bucks Melawan Suns Dan masih gak ada Walaupun gak ada KD sih Kemain kita tau Walaupun Kalo ada KD Lebih asik pas di game Dan KD tuh terakhir Main di Warriors Di Homey Warriors Terakhir itu tahun 2019 Udah lama juga Udah mau 4 tahun Sekarang ini Yeah but Itu kan di Chase Center Kalo di Chase Center Ngeri lah Angker lah Kalo di Chase Center Mungkin kalo Clippers Gue ke Chase Center Gue juga ngeri besok ini Gue gak akan trash talk Tapi Little bit trash talking Biar kayak dibuk Gak apa-apa lah Biar seru dikit lah Biar Biar time out Juga engagementnya naik Dan semoganya Makin banyak yang komen juga Hari ini Siapa tau Daph Nation mau trash talk gue Hari ini boleh Apalagi kalo besok Warriors menang Gue yakin kalo Warriors menang Besok itu Comment section Akan rame banget sih besok Tapi Ya besok Apakah sudah siap To go back on the road Dimana rekornya 7 dari 26 Warriors menang 8 kali Beruntun at home Tapi mereka 8 kali kalah Beruntun On the road Jadi besok Kita lihat Apakah Mereka bisa mematakan Losing streak mereka on the road Atau tidak Tapi Clippers gue Don't take it lightly guys Karena Clippers gue lagi menang 3 game In row At home juga At Crypto.com Arena And Kawhi Is balling out of control Sekarang ini Dan terakhir Ketemu itu Clippers and Warriors Itu udah Valentine's Day Dan kita menang Di Crypto.com Arena 134 124 Kawhi 33 poin Saat itu Jadi Daph Nation Are you sure Tim kalian akan menang Besok ini Ayo tulis di comment section Di bawah gue Bila Kayak Clippers gue Menang lah besok Kayak Clippers gue Mau menang 4 in a row Karena kita gak mau playin guys Kita gak mau playin Kita mau langsung lolos ke playoff nanti ini Ya Kayaknya menurut gue Dengan Kawhi On the roll PG juga kayaknya Udah mulai oke Kayaknya juga Tai Lu Tai Lu juga kayaknya Udah mulai tau Rotasi pemainnya Seperti apa sekarang ini Dia kayaknya juga udah Lebih oke banget Udah tau kekuatan timnya sekarang ini Dan Zubac udah balik juga Jadi Let's go Clippers Tomorrow I think Clippers Akan menang Dengan selisih 7 poin I think 7 poin Untuk Clippers Amin So good luck Dub Nation Tapi besok gue kayaknya Belum tentu bisa bikin time off sih Karena gue hari Jumat paginya Akan terbang ke Semarang So we'll see though We'll see besok Bisa bikin time off atau enggak Mungkin kalau Clippers kalah Gue harus bikin time off sih Karena gue pengen banget dihina Kayaknya sama Dub Nation besok ini Tapi semoga enggak Semoga Clippers gue menang besok Amin Kalau gitu Kita adalah kelas kita hari ini Kita akan pindah ke prediction Sekarang ini Lagi salah terus sih Prediksi gue Jadi mungkin besok prediksi gue Tentang Clippers juga salah sih Besok semoga bisa balik ke jalur yang benar Besok kita coba deh Pilih Minnesota deh Walaupun gue tau loh ini Boston Celtics Tapi Boston Celtics kayaknya lagi jarang menang Nih kalau Jarang menang beberapa season terakhir ini Kalau main di Minnesota Jadi Besok kayaknya semoga trade-nya berlanjut ya Jadi Minnesota plus 5 besok melawan Celtics So good luck everybody And untuk play of the day Gue akan memilih Fred Van Vliet Hari ini dengan 36.7 assist Dan 3 steals Man What an amazing stats Raptors hari ini mengalahkan Nuggets Dan Nuggets 4 kali kalah sih cara buntun sekarang ini Raptors 925-110 And defense Nuggets lagi sayur banget sih And Fred Van Vliet was huge though In that game And that is why He is our player of the game So Itu dulu timeout gang Untuk timeoutnya hari ini Hopefully you guys enjoy today's class Ditunggu untuk like-share Dan juga untuk komennya Once again guys Appreciate the support Man Really appreciate the support Timeout kemarin Udah 16.000 lebih sih Udah ada 16.000 views Semoga hari ini Bisa 16.000 views lagi ya Amin So once again Thank you so much guys for watching I will see you guys again Very soon Peace out everybody Arequiera Bye 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 Terima kasih.